Saya datang ke Praha dari tahun 2009. Sampai nyampe ke Praha itu saya nggak pipis, tau nggak? Gawang, bahasa Inggris aja nggak bisa. Bila nanya, coba. Bahasa Inggris itu saya nggak bisa. Sekarang saya punya usaha sendiri, saya paspa sendiri. Alhamdulillah. Sebelum menonton video lengkapnya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya kamu tahu next saya upload video apa. Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Rosi Meilani. Di video ini saya akan mengajak ngobrol dengan diaspora Indonesia yang ada di Praha. Kita sapa dulu dan kita kenalan dulu ya. Halo Mbak Wi, apa kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Mbak Wi, silakan memperkenalkan diri. Nama saya Wiwi Endang Solahati. Saya berasal dari Jember. Saya tinggal di Praha, datang ke Praha dari tahun 2009. Oke, jadi Mbak Wi di Praha itu udah 11 tahun dong? Kurang lebih. Nah, kita jelas balik nih. Apa yang membawa Mbak Wi sampai ke Praha? Nggak ada planning sih. Dulu itu cuma ketemu temen gitu aja. Terus temen bilang, Mbak Wi, kamu juga bisa kok ke Praha kerja gitu. Ya, nggak ada planning sama sekali. Terus akhirnya saya ditrainingin untuk kerja di salon gitu. Akhirnya ya udah, nggak ada planning, nggak ada apa. Sekitar 6 bulan, 7 bulan saya berangkat. Nah, sebelumnya di Jember itu Mbak Wi, kerja di bidang apa nih Mbak Wi? Saya kerja di bidang properti dulu, sama mebel. Ada suka duka atau up and down di usaha tersebut sehingga memutuskan untuk ke Praha? Ada rangkaian itu nggak? Ya, betul. Boss yang tempat saya ngirim mebel itu kecelakaan, pabrik terbakar. Akhirnya barang yang saya kirim ke situ tak bayarkan. Karena semua keluarga di bos itu meninggal. Terbakar di dalamnya. Nah, begitu memutuskan pindah ke Praha, jadi boleh dibilang karena mata pencaharian utama saya sudah nggak ada, makanya saya berani memutuskan diri untuk pindah begitu? Boleh dibilang begitu, iya juga. Tapi ada hal-hal lain juga sih yang bikin saya terus kepingin banting setir di bidang usaha lain. Oh, oke. Nah, pertama kali diajak sama temen, bilangnya gimana? Ke Praha itu mau ngapain? Kerja apa? Udah kebayang? Udah kebayang, cuma bilangnya kerjanya di salon, kayak gitu. Bilang, ya gitu, saya siap belajar, kayak gitu. Oke. Nah, persiapan sebelum ke Praha di Indonesia, kursus dulu nggak? Kursus kecantikan, salon, atau gimana? Waktu itu nggak, cuma ditrainingin temen, temen yang mau ajak saya itu. Saya ditrainingin waktu itu vessel, kayak gitu, krempat, kayak gitu. Oke, dah pindah deh. Cuma di bidang itu aja. Di bidang itu. Lalu kemudian tahun 2009, pergilah ke Praha. Sama teman atau sendiri ditunggu di bandara atau bagaimana? Saya berang, menyusul sendirian. Boleh tahu nggak itu pertama kali pergi ke luar negeri, ke Eropa, atau memang udah sering? Nggak, itu pertama kali. Ceritanya itu ya, orang namanya orang kampung ya. Orang kampung naik awas. Itu masuk ke toilet itu, saya kadang bisa keluar loh, dek. Nggak ngerti. Masuk nggak bisa keluar, ini dimana airnya, gimana saya pakainya, airnya dimana. Itu sampai saya nggak pakai itu toilet. Akhirnya saya nggak bisa keluar, kan? Saya digedor-gedor tuh di luar. Hello, hello, gitu. Aduh, gimana saya keluarnya ya? Akhirnya yang di luar itu, yang buka saya. Sampai nyampe ke Praha itu saya nggak pipis, tahu nggak? Ditahan pipisnya. Nggak coba nanya ke pramugarinya gimana ya? Masnya, gitu nggak, nggak tanya? Nggak, nggak, saya Inggris aja nggak bisa. Bilek nanya, coba. Bahasa Inggris itu saya nggak bisa. Tawarin makan itu saya cuma nunjuk, itu. Air putih. Makan aja nggak sempat, saya nggak makan, saya. Ya Allah. Padahal itu free, kan? Tinggal pilih mau yang mana, gitu. Namanya orang nggak pernah naik pesawat, biasa, dik, sambal. Ya, tinggal pilih. Tapi kan masih ditanya itu menunya, sih. Lembaran menu itu, kan? Sedangkan saya nggak bisa bahasa Inggris sama sekali. Dengan keterbatasan bahasa Inggris, malah dibilang nggak bisa bahasa Inggris sama sekali. Nggak ada pengalaman kerja di bidang yang sama. Belum pernah ke Eropa. Belum pernah naik pesawat terbang. Tekad apa yang membuat Mbak Uwi begitu besar? Oke deh, saya mau ke Praha. Kebayang nggak itu bakal seperti apa di Praha? Kebayang, sih. Aduh. Ya, pokoknya sempat. Waktu di pesawat itu, saya sempat balik Raiso, gitu. Berangkat juga. Ya, mau bagaimana? Ya, harus-harus berangkat. Kayak gitu. Saya tuh nggak tahu. Kalau pesawat, masih ganti pesawat lagi itu, nggak tahu saya. Tak pikir sampai di Praha sudah. Transit transfernya? Itu di Dubai. Transit transfer itu. Baik. Terus, pindah. Pindah pesawat, gimana? Cari taunya ini pindah ke mana? Gate berapa? Gimana? Ikut orang aja? Mungkin ini ya, Tuhan juga yang berbantuan juga dari Tuhan. Orang, waktu urun itu, semua orang kan sudah mencatu. Rangerti, saya tuh mau ke mana? Rangerti, saya berdiri, saya di bawah layar, gitu. Waktu itu temen nggak ngasih tahu Mbak Wi, Mbak Wi bakal transit di Dubai, Mbak Wi pakai ini, terus ke sana nggak? Waktu itu komunikasinya, belum WA. Saya pakai telepon besar, saya beli kredit itu, itu Rp. 500.000. Di situ, saya sempat MS temen saya, dikasih sih petunjuk, tapi orang namanya bingung. Pokoknya sudah singkat cerita, sampai lah di Praha, dijemput lah sama temen gitu. Oke. Nah, terus udah gitu, mulai kerja, gimana? Bidang pekerjaan yang dilakukan oleh Mbak Wi itu, sesuai dengan harapan? Kerja di salon? Tidak sesuai harapan, saya nggak tahu, saya itu kayak apa dulu, tahu saya itu salon. Kayak dipotong rambut, apa facial, kayak gitu deh. Nggak tahunya, ya di spa, di masa spa, tapi memang salon saya itu, ada potong rambutnya, ada pedicure, medicure, semua lengkap. Tapi kan memang saya nggak di bidangnya, nggak di bidang pedicure, kayak gitu, enggak. Jadi Mbak Wi kebagian di pusatnya terapis? Terapis, terapis. Sempat kecewa nggak? Ih, temenku kok nyuruh aku, nggak ngajak kerja, tapi ternyata, oh jadi terapis, sempat kecewa atau gimana? Pertama ya, dalam hati kecil ya, tapi setelah kesini-kesini, oh ternyata memang, terapis itu disini, ya populer, talon massas itu disini populer, tapi ya memang benar-benar massas, kayak gitu. Mbak Wi, boleh tahu nggak penghasilan dari, mijak satu orang itu berapa sih, kenanya, casnya di sana? Tergantung, kalau satu jam, ya uang indus, sekitar 700-an lah. 700 ribu rupiah? 700 ribu. Per jam? Per jam. Oke. Per jam, tergantung treatmentnya. Oke. Per jam, ya. Oke. Mbak Wi kerja di situ berapa tahun? Kerja di situ kurang lebih 7 tahunan. Nah Mbak Wi kerja selama 7 tahun, bayarannya lumayan besar dong? Waktu itu, gaji saya nggak begitu besar sih, waktu itu. Tergantung grade ya, kadang 7 juta, kadang juta setengah. Per bulan? Satu bulan. Mbak 7 tahun itu, betah nggak? Ada coba untukkah pindah deh, ke salon lain atau ke spa lain? Nggak betah sih, tapi kan kita terikat kontrak, sama dokumen juga gitu. Inginnya, kepingin cepat keluar, tapi kan kalau kita keluar, kan kita nggak punya izin tinggal, visa, working permit, kayak gitu. Jadi, kita mau keluar waktu itu. Jadi terikat sama si bos yang lama itu, jadi digaji berapapun, eh terima aja daripada. Terikat banget. Jadi Mbak Wi kerja di perusahaan yang bosnya itu selama 7 tahunnya Mbak Wi? Iya, kurang lebih begitu. Nah, sekarang kerja di mana? Sekarang saya punya usaha sendiri, saya paspa sendiri. Alhamdulillah. hampir tiga tahun. Oke. Jadi, kerja di orang selama 7 tahun, kemudian punya tempat spa sendiri, itu sangat besar yang, kok Mbak Wi bisa gitu? Soal permodalan bagaimana? Dan lain sebagainya, coba bisa diceritain nggak sama Mbak Wi? Saya sebenarnya sebelum keluar, satu tahun setengah sebelum keluar itu, saya menikah. Tapi saya diam-diam, karena takut saya sama bos itu di, di, apa, di pus pisahnya. Kayak gitu. Jadi, saya menikah dulu, karena saya tahu, spa ini kayaknya, di bisnis bagus. Kayak gitu. Saya tahu spa ini memang benar-benar spa. Kayak gitu. Spa perawatan. Dan, peminatnya luar biasa. Di sini. Saya jadi tertarik, pengen buka lah kecil-kecilan, biar saya juga udah nggak kerja ke orang lain, dikejar-kejar waktu, ada waktu untuk istirahat, kayak gitu. Jadi, kepengen buka waktu itu. Jadi, satu tahun belum, satu tahun setengah sebelum keluar itu, saya sudah belajar itu, di mana saya ngurus izinnya, dan lain-lain. Sudah saya planning dari, dua tahun sebelumnya, saya sudah planning kepingin buka. Berarti itu ada support dari suami dong? Mbak, suami malah nggak support sama sekali. Suami orang lokal? Ya, orang Ceko. Bilangnya gini, nanti kalau kamu buka salon sendiri, kamu pasti sibuk. Nggak ada waktu. Karena kan kamu lebih sibuk lagi dari sekarang. Saya bilang, saya nggak mau dong angbur. Saya masih senang kerja. Tapi, saya nggak mau kerja buat orang lain. Saya mau kerja di bidang aku, di usaha aku sendiri, walaupun kecil. Kayak gitu. Nggak ada support. Terus dia bilang, oke, kalau kamu mau buka, saya nggak mau bantu apa-apa. Karena saya tahu, di sini tuh pengurusan kayak papernya, akun tanah, detil sekali, kamu nggak akan mampu. Kayak gitu. Saya akan coba deh. Saya gitu. Ya, akhirnya dari pengurusan semuanya, saya belajar sendiri. Kenal salah satu teman, orang sini juga, yang tahu pengurusan kayak gitu. Semuanya, saya jaga benar hubungan saya, gimana sekiranya saya punya linesen di sini. Jadi, saya telusuri sendiri, ngurus izinnya. Ini semua saya sendiri. Dengan bantuan teman-teman yang ada di sini. Teman orang Ceko maksudnya. Orang sini. Yang tahu seluk beluknya. Oke. Jadi saya ngurus itu. Diam-diam saya ngurus. Bisnis yang dijalankan oleh Mbak Wi, namanya apa? Namanya Bali Classic Massage. Jadi, kalau Bali Classic Massage itu, slow, nggak seperti kai massage, tapi tekanannya berasa banget. Powerful gitu. Berasa. Betul. Oke. Betul. Pengunjung yang datang ke Mbak Wi, itu non-Indonesia, atau Asia, atau orang lokal sama sekali? Orang lokal banyak. Turis banyak. Setiap ada tamu baru, saya tanya. Dari mana kamu tahu salon saya? Ya, bisa searching di internet. Dalam sehari rata-rata, berapa klien yang kita dipijik gitu? Ya, kalau setiap harinya sih, tergantung ya. Kadang ya sampai 20, 19, 18, setiap harinya nggak sama. Winter sama summer, gimana? Signifikan nggak? Pas summer lebih banyak, atau sama saja? Musim dingin malah lebih banyak. Karena orang males jalan-jalan kan. Oh, iya. Daripada males jalan-jalan, mending pijat. Jadi, musim tidak terpengaruh ya? Panas, musim dingin. Tidak terpengaruh. Tidak terpengaruh. Karena di sini massas itu orang kalau udah capek ya datang, kayak gitu. Oke. Jadi, banyak yang langganan, karena massas itu seperti ketagihan gitu ya, mbak ya? Kalau udah massas, paling enggak sebulan sekali. betul. Seperti ketagihan. Jadi, pelangganannya mbak, mbak Wih itu selalu berulang datang gitu ya? Iya. Betul. Kadang yang seminggu sekali, ada yang seminggu dua kali, kayak gitu. Rata-rata udah regular client. Oke. Boleh tahu nggak mbak, bayarnya atau tarifnya berapa sih mbak? Tarifnya tergantung. Massasnya apa? Kita kan ada oil, oil massage, kita panggil sini aroma. Terus yang pakai oil, kayak dry mask itu, panggil di sini baliflasik. Kalau yang strong, tapi kombinasi sama oil, itu kita panggil di sini balifor. Kayak gitu. Terus ada lagi massage yang pakai herbal, kayak gitu. Jadi, tergantung pakai, kalau ada yang minta, kayak kita panggil di sini balifor. Itu tiga jam. itu kalau uang Indonesia sekitar hampir 2 juta. Kalau di rupiah. Oke. Tiga jam, pijat, 2 juta. Betul. Bisnis yang sangat menyenangkan ya mbak ya, kalau misalnya 3 jam, 2 juta, sehari 20 klien, lumayan tuh. Ngomong-ngomong. Alhamdulillah kalau lancar. Alhamdulillah ya. Ngomong-ngomong ada berapa karyawan? Mbak, kita semua 5. 5? Ada berapa ruangan di sana mbak? 4 ruangan. Tapi yang satu ruangan itu besar, bisa kita isi 4 massage. Oke. Gimana nih, ada suka dukanya nggak selama 7 tahun, kerja di orang, terus sekarang 3 tahun, punya perusahaan massage sendiri? Suka dukanya ya. Suka dukanya ya. Kalau lagi rame, terus kita nggak handle, itu yang pasti kita sedih. Sampai kita nggak bisa ambil, sampai kita nolak klien, itu dukanya kayak gitu. Selama ini sih banyak sukanya sih. Banyak sukanya. Yang penting, kalau usaha sepa kayak gini, ya kita strong, kayak gitu. Mau sepi, mau rame, kita stand by. Kalau melihat animu masyarakat lokal yang banyak datang sampai nggak tertangani, apa nggak mau nambah cabang, atau nambah karyawan, atau nambah ruangan? Lagi-lagi dipersiapkan, planningnya ke depan, kita akan nambah jaman-jaman. Kayak gitu. Karena kendalanya kan masih COVID. Jadi kita nggak bisa masih ngedatangin orang Indonesia. Mungkin prosesnya agak lama. Oke. Nah sekarang mulai buka lagi, setelah berapa bulan, atau berapa minggu ke belakang? Kita bukanya udah sekitar bulan lebih sih. Udah normal. Udah normal. Nggak senormal dulu, tapi udah mulai normal. Iya. Saya tuh sebetulnya ingin ngobrol dengan Mbak Wi dari kemarin-kemarin. Cuman kita whatsappan, sering whatsappan. Tiba-tiba kita lagi siap, yuk kita zoom. Eh taunya, oh Mbak Rosi ini ada klien. Tutup lagi, nggak jadi lagi. Jadi anyway, senang banget ngelihatnya apa bisnisnya Mbak Wi itu rame selalu. Banyak kliennya. Gitu ya Mbak Wi ya. Amin. Amin. Jadi saya ingin mengajak Mbak Wi sharing ini untuk kasih tahu kepada pemirsa channel Jujuk Rosi Milani bahwa diaspora Indonesia di luar negeri itu punya banyak cerita, pengalaman. Nah salah satunya Mbak Wi yang asalnya nggak sama sekali terpikir untuk tiba-tiba memutuskan diri ke Ceko, ke Praha, membuka usaha ini, dan lain sebagainya. Ternyata menarik ya ceritanya. Mbak Wi ada yang mau disampaikan nggak buat pemirsa channel Jujuk Rosi Milani sebagai closing statement-nya. Ya, ada sedikit. Pokoknya jangan pernah takut kalau mau buka usaha di luar negeri, apun bentuk usahanya. Yang penting ada niat. Nggak pernah menyerah. Kalau pengurusan masalah dokumen, apa yang penting kita ada niat, pasti ada jalan. Oke. Oh ya, untuk diketahui Mbak Wi pertama kali ke Praha itu, ke Ceko itu usia berapa Mbak Wi? Waktu saya pertama kesini kayaknya sekitar 35 deh. Berarti waktu buka usaha itu sekitar umur 42. Betul. Di umur 42, memulai suatu usaha yang tentunya di negara orang, surat-suratnya, bahasanya, kendalanya, ini, itu, ini, itu. Keputusan membuka usaha itu kan nggak gampang, tapi ada kekuatan untuk itu di usia segitu. Saya salut sih Mbak. Karena saya udah biasa, di Indonesia saya memang udah degang. Saya pernah dagang tembakau, yang nebas-nebas tembakau di saf kayak gitu. Terus saya proses, saya klaim, melalui orang ke Gudanggara dulu. Saya udah biasa usaha. Bahkan lebih berat dari di sini, kalau buka sepah kan, saya cuma di resepsi, ngendel klien gitu aja. Kalau di Indo malah kesawah saya. Iya, jadi, tidak ada batasan umur, walaupun sudah mulai kepala empat, mau memasuki usaha yang baru. Iya, tidak ada batasan umur, selama kita mau bekerja kelas untuk mewujudkan mimpi kita, ya Mbak ya? Oke. Untuk pemirsa channel YouTube, Bro Simeila ini, semoga obrol-obrolnya yang sangat. Terima kasih. Yang singkat ini, bisa membawa manfaat, atau bisa menginspirasi kalau Mbak Widi usia sekian, tanpa pengetahuan bahasa Inggris yang mempunyi dan pengalaman keluar negeri dan blablabla seperti yang diceritakan sebelumnya, tapi kemauan kegigihan usaha beliau yang membawa beliau akhirnya sekarang punya usaha sendiri. Gitu ya Mbak Widi ya? Iya, betul. Terima kasih Mbak Widi. Mudah-mudahan obrolnya ada manfaatnya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk pemirsa channel YouTube Bro Simeila ini, lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng karena saya akan bercerita dengan diaspora lainnya di luar negeri lainnya. Bapak, assalamualaikum.